Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Kepada channel Cak Mojib TV ini guys Agar supaya lebih berkembang lagi ya Oke kali ini kita akan reaction sebuah video Yaitu Waspada Islam Indonesia akan hancur karena ulama ini Daripada Buya Ar-Razi Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Channelnya dari Filosofi Waktu ya guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Allahuakbar Itu ya bagian dari Fitnatur Dajjal juga ya Kekecauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini Yang berbaju-baju ustad Ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya Mereka kemudian membidahkan dan menganggap syirik orang bersolawat dengan lafaz nariya Karena dia tidak faham isinya Dia kira itu syirik Semua lafaz salawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu ahlu sunnah dengan baik Tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid Karena kadang-kadang ya mohon maaf Syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesompongan Ini bisa dipinjam oleh syaitan Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar Dia tidak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariya Yang menyusun lafaz nariya itu ulama ahli hadis Ahli sunnah, ahli tauhid namanya Ibrahim At-Tazi Maka dulu nama dari salawat nariya itu adalah salawat taziya Lama-lama berubah jadi salawat nariya Jadi tidak benar bahwa salawat nariya itu bidah atau syirik Salawat nariya justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua lafaz salawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu ahli sunnah dengan baik Tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid Ya mungkin ini tentara sembara dajjal kali ini ya Mereka kemudian membidahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariya Karena dia tidak paham isinya, dia kira itu syirik Bahkan menganggap orang kalau salawat nariya bisa bikin kesurupan gitu Itu ya bagian dari fitnet to dajjal juga ya Kekecauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini Yang berbaju-baju ustadz Karena kadang-kadang ya mohon maaf Syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesopongan Ini bisa dipinjam oleh syaitan Akhir berkalam lah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar Jadi dia tidak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariya Yang menyusun lafaz nariya itu ulama ahli hadis Ahli sunnah, ahli tauhin namanya Ibrahim At-Tazi Maka dulu nama dari salawat nariya itu adalah salawat taziyah Lama-lama berubah jadi salawat nariya Jadi ibu tidak benar bahwa salawat nariya itu bidah atau syirik Salawat nariya justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iblis itu bisa zikir 80 ribu tahun Seperti disebutkan Imam Tobari di surga Tapi tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah Nabi Adam baru dicipta Tapi dia langsung bersalawat kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Maka Allah ajarkan beliau al-asma nama-nama di alam semesta Sedangkan Iblis hanya diberikan zikir tapi tidak diberikan ilmu Ini pesan panjang Pak Iblis dajjal khawarit itu satu paket Hafal zikir Hafal ayat Tapi tidak bersalawat Salawat itu pelembut kolbu Orang tidak bersalawat kolbunya kering Kolbunya keras Salawat itu membuat kolbu bercahaya Karena Al-Quran itu turun kepada yang disalawatkan Kalau tidak ada Nabi Muhammad, ada tidak Al-Quran? Tidak diturunkan Al-Quran Betul Kalau Nabi Muhammad belum ada Al-Quran, semestinya belum turun Jadi Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad Maka kita bersalawat kepada orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran Sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah bersalawat dulu Inna Allah malaikat tahu Yusuluna ala Nabi Al-Nabi disitu, itu Al-Nabi Ahmad Al-Quran belum diturunkan, Allah sudah bersalawat Al-Quran belum diturunkan, orang belum hafal Al-Quran Salawat itu sudah ada sebelum hafalan dia Al-Quran belum diturunkan, Nabi Adam sudah salawat Jadi lebih tua mana? Maka salawat ini bagian dari kalam-kalam Allah Kalam-kalam Allah salawat itu Lalu kita tirukan Itu bedaannya Maka orang yang jauh dari salawat Dia jauh dari yang memegang kunci surga Yang memegang kunci surga siapa? Mereka itu lupa dapat hadis Bahwasannya Al-Quran Kan ada begitu Akan datang bawa syafa'an pada hari kiamat Kepada ashabihi Al-Quran datang Siapa Al-Quran itu? Aisyah ditanya Apakah akhlak Nabi? Jawaban Aisyah Kulukul Al-Quran Al-Quran huwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sendiri Tidak ada Nabi Muhammad Tidak ada Al-Quran Ajaran selesai Itu daletnya masih kurang Kata Aisyah apa? Kulukul Al-Quran Akhlaknya Nabi Muhammad Sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sifat Al-Quran Jadi hafal Al-Quran Tidak salawat ke Nabi Hafal Al-Quran tidak maulidan Hafal Al-Quran tidak mengenal Nabi Tidak ada Bapak ini semangat sekali Semangat Pak Tapi mau warisnya Apa kata Iblis dulu? Kepada Adam Saya lebih baik dari dia Apa kata Malekat dulu ketika Malekat-Malekat yang mana? Malekat Azazi Yaitu yang menjadi Iblis Ketika semua Malekat datang Kepada dia minta doa Dia doakan semua Malekat Tapi dilupa Mendoakan dirinya Apa kata dia? Hadakumullah Semoga Allah memberikan Galat Hidayah Tapi dia lupa Mendoakan dirinya Maka Iblis Mendoakan Malekat-Malekat Dapat Hidayah Tapi dia sendiri jauh dari Hidayah Maka karakter Iblis zaman Nau Sama Pak Kita didoain Kita aminin Pak Tapi dia lupa Mendoakan dirinya sendiri Iblis Ketika Diusir Ketika dia Dimurkai oleh Allah Dia menyalahkan Allah Yang disalahkan siapa? Allah Ya Allah kan aku begini Engkau juga yang ngatur Dia menyalahkan dirinya Menyalahkan takdir Allah Kepada dirinya Beda dengan Nabi Adam Nabi Adam ketika ada masalahnya Lain disiapkan Lain dirinya Inilah perbedaan Waladi Adam Dengan walad Iblis Walad Tahu arti walad? Bukan walad Walad anak keturunan Adam Kalau salah bersama Yang disalahkan dirinya Kalau walad Iblis Enggak Udah jelas dia salah Yang disalahkan orang lain Dia cari kambing hitam Makanya sekarang Nih coba antar Lihat Pak Terjadi bencana Kata mereka Itu karena kalian Tawa sulan Tawa terjadi bencana Apa kata mereka? Karena kalian buat Bid'ah di masjid Dengan maulid Ya salah Maulid itu Menyebut nama Nabi Nyebut nama Nabi Salawat gak dari tadi? Salawat Salawat itu penolak bala Jadi yang bikin tolak bala Bukan kajian yang begitu Kajian yang ada Salawatnya kepada Rasulullah Apa dalilnya? Man Tidak mempengaruhi hidup kita Insya Maka saya berharap Teruskan majlis maulid Bahkan keperubahan maulid Di bulan Yang ada salawat 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 terus Supaya kita Tambah kenal Rasulullah Bahwa Rasulullah itu Rahman Rasulullah itu Bukan sesuatu yang Menegangkan Terakhir Saya menyebutkan Abdullah bin Mas'ud Itu mengatakan Kami kalau mendapatkan Suatu pengalaman Pengalaman spiritual Kami menganggapnya Itu rahmat Kalau kalian menganggapnya Aneh-aneh Kata beliau Dulu ketika kami Makan bersama Nabi Kata Abdullah Kami denger Itu makanan Bertasbih Canggih gak Sahabat Rasulullah Dengar pak Air tasbih Sudah dapat Belum ilmu begitu Belum ya Gimana terjadi Tentara akhir zaman Sahabat yang bisa Berdialahu Dengan alam itu Mereka yang selamat Waktu ketika Ada perempuan Yahudi Meracuni Nabi Nabi Disalamin oleh Oleh daging Yang diracuni Kaya Rasulullah Assalamualaikum Mas Mumah Bukan Mas Mumah itu Bukan nama Bagus ya namanya Mas Mumah Jangan kasih nama Anak Mas Mumah Mas Mumah itu artinya Diracuni Semuanya Orang bagus Tadi Jadi situ Si daging Diracuni oleh Perempuan Yang menyajikan Mengundang Rasul Dia pengen uji Kalau ente benar Rasul Pasti disapa Sahabat yang lain Ada yang bisa Berdialog Dan bisa mendengarkan Salamnya Daging Ketika mereka Mau makan Kedengeran Ngucapin salam Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasulullah Ini bukan Hurafat Ini asli Ini riwayatnya Sohai semua Abdu'at Abdu'at bin Mas'ud Yang bercerita Kami mendengar Kami mendengar Tasbih Tapi ketika Kejadian Di masa yang lain Nabi Muhammad Diundang Perempuan Yang ingin Menguji Kerusulan Nabi Sahabat-sahabat Sudah makan Mereka yang makan Tidak pakai Bahasa Basmalah Mati Di tempat Yang pakai Basmalah Cuma sakit-sakit Perut aja Pak Mencerak-mencerak Ya Itulah hebat Bismillah Sahabat Nabi Kecuali Kalau dia baca Bismillah Tidak ada Satupun Yang merusak Badan Itulah Debus Al-Khalidiyan Torikot Al-Khalid Ibn Walid Itu terjadi Itu terjadi Jadi Nggak usah khawatir Pak Biarin aja Mereka Kita bual Majelis Siap Pak Pengurus Pengurus Yang baru Nanti Ada Buat Lagi Ada Rojaban Buat Lagi Ada Syaban 15 Syaban Buat Lagi Majelis Semua Majelis Mengingatkan Kita Kepada Afal Amal Nabi Muhammad Sallallahu Assalamuala Bukan Amal NU Muhammad Bukan Sebelum NU Muhammad Sudah Ada 15 Syaban Sebelum Itu Sebelum Semua Mazhar Sekarang Ada Sudah Ada Sebelum Ada NU Muhammad Nabiah Semua Ada Salafi Semua Ada Jamat Tabih Sudah Ada Belum Maulid Nabi Sudah Ada Yang Buat Bukan Orang Sia Yang Buat Sultan Muzaffar Salafi 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 Semuanya Ahlu Sunnah Berjaman Satu Lagi Nur Muhammad Sallallahu Assalam Nur Itu Adalah Sesuatu Yang Membuat Kita Bisa Melihat Sekitar Tersebut Nur Nur Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Ini Adalah Pancaran Yang Muncul Dari Ruh Ahmad Jadi Ketika Belum Mengatakan Kuntur Nabi Yang Aku Sudah Jadi Nabi Adam Belum Diciptan Di Saat Itu Sudah Ada Nur Nabi Muhammad Mana Lagi Dalilnya Dalilnya Allah Berkiriman Allahu Nur Samawati Walak Nur Nurnya Allah Itu Namanya Nur Muhammad Lalu Apalagi Dalilnya Bahwa Yang Awal Dicipta Nur Muhammad Ada Tapi Bukan Hadis Falsu Pake Quran Aja Pake Quran Jukup Dalam Al-Quran Mirip Lapasnya Dengan Do'a Iftita Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Allah Rabbil Alamin Terus Di Ujung Wa Ana Awalul Muslimin Aku Adalah Adalah Yang Pertama Muslim Jadi Nabi Muhammad Mengatakan Aku Yang Pertama Muslim Islam Apa Arti Islam Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Tunduk Itu Itulah Nur Muhammad Sallallahu Aleyhi Jadi Guru-guru Kita Dari dulu Mengatakan Inilah Dalil Di Quran Mengenai Awal Awalul Muslimin Jadi Kita Nggak Perlu Pakai Dalil Awalul Makhalak Allahu Nur Nabi Ika Itu Hadis Nabi Kita Nggak Perlu Pakai Hadis Itu Kalau Bukan Karena Engkau Tidak Diciptakan Alam Semesta Kita Nggak Perlu Pakai Riwayat Itu Itu Riwayat Semuanya Bermasalah Kita Cukup Pakai Riwayat Yang Sahih Apa Kata Nabi Adam Ketika Ditanya Hei Adam Dari Mana Kamu Tahu Nama Muhammad Jawaban Nabi Adam Ketika Aku Melihat Ke Arasmu Aku Melihat Disana Ada Nama Nabi Muhammad Maka Aku Berselawat Kepadanya Kalau Bukan Karena Muhammad Aku Tidak Ciptakan Engkau Inilah Yang Disebut Nur Muhammad Jadi Nur Muhammad Bukan Ciptaan Ciptaan Kita Bukan Itu Ulama Yang Menjelaskan Lalu Nama Nur Muhammad Itu Kadang Adan Disebut Al-Qalam Ada Hadis Tirmizi Hadis Sahih Yang Pertama Allah Ciptakan Adalah Al-Qalam Al-Qalam Simbol Dari Ilmu Ilmu Itu Nur Nyambung Nggak Itulah Disbut Nur Muhammad Sallallahu Assalamuala 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 Nyambung Jadi Nur Muhammad Itu Berarti Ilmu Berarti Cahaya Berarti Macam-macam Rahman Dan Kasih Sayang Nanti Kalau Ada Waktu Kita Bahas Lagi Apa Itu Nur Bagaimana Cara Meningkatkan Mengetahui Nur Mengaktifkan Nur Kenali Saja Dia Lalu Bersyahadat Kepadanya Katakan Aku Bersaksi Aku Menerima Aku Mengakui Engkau Adalah Kawal Penciptaan Alam Dari Mulah Kami Tercipta Kita Mengerti Itu Hidup Nur Sudah Dalam Dini Baru Berasa Atau Solawat Itu Terasa Niman Kalau Sudah Mengerti Nanti Kita Ajarin Tekniknya Ada Cara Bacanya Oleh Karena Itu Dulu Saya Sering Baca Solawat Nur Allah Mas Salli Ala Salli Muhammad An Nur Zati Was Itu Efek Dalam Diri Saya Luar Biasa Sekali Sangat Luar Biasa Baik Semoga Jadi Ridayah Allah Siapapun Yang Hadir Menjadi Kekasih Allah Kita Tutup Kekasih Alhamdulillah Allah 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 Salli Salli Mohamad Oke guys Sudah selesai Videonya Dan itulah Tadi yang disampaikan Buya Ar-Razi Hashim Masya Allah Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Semoga Menjadikan Pengetahuan Dan Pengalaman Bagi kita Semua Dan Menjadikan Ilmu Yang Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Untuk Kita Amalkan Berbanyak Membaca Solawat Kepada Baginda Muhammad Sallallahu Untuk Memut Hati Agar Hati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax